ilah adratin nabi binah syafi'na waqrati alina syirina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ilah abaihi wa ummahati wa awadihi wa azwazi wa zuriyyati wa ikhwani minal anbiya wal-mursilina wal-malaikatil mugharrabin shayiulullahi lahum al-fatihah audzubillahi minash shaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim malik yamid din iya agan ambulu wa iya agan asta'in audina syiratul mustaqim syiratul ladzina namta alaihim gharilul ma'atubi alaihim waladdullin amin suma ilah rahi jamil al-diyatul lamil amin asyuhadu asalihin bersama kita berapa ni tuah syahabu al-qadir jalani qadda sallallahu al-ajiz wa nafa'anabihim wa bi ulumim wa karamadihim shayiulillah ilahum al-fatihah audzubillahi minash shaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim malik yamid din iya agan ambulu wa iya agan asta'in audina syiratul mustaqim syiratul ladzina namta alaihim gharilul ma'atubi alaihim waraddullin amin suma ilah rahi abayina wa umahatina wa awanina wa azwazina wa zuriyatina al-masyaykhina wa laqrbaina wa liustazina wa lijamil muslimina wal muslimat wal mumminin wa'al mumminat al-ahiyya ibinimul amuat bi syafa'anil rasulullah Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Iladhi la yansa man zaqarah Walai hebu manda'ah Walai aktau mandraja'ah Syahadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wasyadu anna muhammadan abduhu Warasuluhu la nabiya ba'na Allahumma salli ala syarina muhammadan Alalih syarina muhammad Kamasalahi ta'ala syarina ibrahim Alalih syarina ibrahim Wabarik ala syarina muhammad Alalih syarina muhammad Kamabarak ta'ala syarina ibrahim Alalih syarina ibrahim Afil alamin Innaka hamidu majid Amabadu kalu subhanaka La ilmalana illa ma'alam Tana innaka antar alimul hakim Qala Allahu ta'ala Filquranil karim Wahu astakul qairina Bismillahirrahmanirrahim Innallaha Mal ladhina taqawal ladhinaum musinun Waqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Talabul ilmi faridatun ala Kuli muslimin wa muslimatin Qala rabi syuruh li sadri Wayasiri amri Wahlu l-uqdatan min lisani Yaffahu qawli wa la hawa wa la kuwata Illa millahil aliyyil azimi Walhamdulillahi robbil Alhamdulillah Ma'ali kajian kita pada kesempatan Di waktu yang penuh berkah ini Di tempat ini, di saat ini Mari senantiasa kita selalu bertasyakur Memuja dan juga memuji Kepada Allah SWT Atas segala kemerkan ni'mat karunia Taufiqinaya, hidayah yang diberikan Dari Allah SWT kepada kita semua Sehingga Alhamdulillah Dengan ni'mat karunia, taufiqinaya, hidayah Yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita semua Alhamdulillah Allah SWT masih menggerakkan hati kita Allah SWT masih meringankan langkah kita Allah SWT masih membuka mata kita Tidak lain dan tidak bukan dalam rangka melaksanakan salah satu ibadah Tentu kita berharap mudah-mudahan amalia ibadah-ibadah yang kita kerjakan selama ini Dan insya Allah yang terus-terus akan kita kerjakan seluruhnya Mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT Salawat ring salam kita sanjungkan pula seluhur-luhurnya Setinggi-tingginya kepada panutan kita Kepada seorang yang menjadi uswatun hasanah Tidak lain dan tidak bukan Beliau adalah habibina Wasyafi'ina Nabi Besar Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Pada keluarganya Para sahabatnya Para pengikutnya Para tabiin Para awliya Para hujaz Para alimil ulama Dan insya Allah Kala mudah-mudahan sampai kepada kita semua Amin Ya Rabbal Al-Amin Baik mari sama-sama Para bapak Para ibu yang duduk di masjid ini Untuk menyempurnakan ibadah kita di dalam masjid ini Mari sama-sama sejenak Kita niat i'tikaf Dengan penuh khusyuh Dengan penuh tadorruh Mudah-mudahan Jika kita niat i'tikaf yang di masjid ini Mudah-mudahan ibadah kita akan diberi kesempurna Al-Amin Ya Rabbal Al-Amin Baik sebelum kajian kita mulai Patut kita bersyukur kepada Allah SWT Sehingga tidak terasa Hari ini kita sudah berada di salah satu bulan Yang dimuliakan oleh Allah SWT Bulan tersebut dinamakan dengan Ashrul Hurum Itu nama bulan-bulan yang mulia Itu tidak lain dan tidak bukan Hari ini kita sudah berada di bulan Zul Zul Kok dah Zul paedah Atau kalau orang Betawi bilang Bulan apa namanya Bulan apa Betawi bilang Habit Kenapa disebut bulan Habit Kejepit apanya Kejepit katanya Sebut bulan Habit Kalau orang Sunda Sawal Eh apa Silisawal Misalnya namanya Sawal Silisawal Gitu kan Kalau orang Betawi Orang Jawa Namanya bulan Habit Ditanya kenapa sebabnya Habit Kejepit Ya kalau pengen tahu Kenapa bulan Habit Tanya dah Sama orang Jawa tuh Kenapa sebabnya disebut dengan bulan Habit Jauh antara Zul Kok dah Dengan Bulan Habit itu jauh Ya baik Alhamdulillah hari ini Kita sudah memasuki Di salah satu bulan yang Sangat mulia Yaitu bulan Zul Kok dah Tepatnya hari ini tanggal keberapa Pak bulan Zul Kok dahnya Tanggal ke 20 ya Zul Kok dah Beda-beda ya Tanggal 20 kali ya Eh Hah Beda-beda ya Ya kalau gak 19 20 Ya udah Lihat aja dah Ya Ya sebelum kajian Siroh Nabawiyah Kita mulai Sekedar tabaruk Yang mana di bulan Zul Kok dah Ini adalah merupakan Salah satu bulan yang Dimuliakan oleh Allah Sebab ada 4 bulan yang Dimuliakan oleh Allah Yaitu Zul Kok dah Zul Hijah Dan juga bulan Muharram Al Muharram Nyebutnya Al Muharram Dan juga bulan Ro Ro Itu 4 bulan Jadi 3 bulan Berurutan Dan 4 1 bulan Yang terpisah Sedikit tabarukan Kenapa disebut dengan Bulan Zul Kok dah Ada yang Menyebut juga Zul Kaidah Ada yang Mengatakan juga dengan Bulan Zul Ki dah Kalimat Zul Kok dah Itu memiliki Dua kata Yang pertama Zu Dan yang kedua Adalah Kok dah Apa itu Zu Itu artinya Yang memiliki Zu Seperti Zul Yang punya Harta Yang punya Harta Atau dalam Bahasan Laos Tersebut Itu termasuk Daripada Asmaul Khomsah Namanya Asmaul Khomsah Tersebut Itu wajib Dimudhufkan Wasartu Zal Irobi Ayyutuf Nala Lilia Kaza Hu Abika Zatila Zu Itu artinya Yang memiliki Sementara Kodah Kodah Itu artinya Duduk Apa Duduk Diambil dari Kata Kodun Kodun Artinya Duduk Berarti Bulan Ini Bulan Duduk Disebut Bulan Ini Bulan Duduk Kenapa Sebabnya Disebut Dengan Ini Bulan Duduk Kalau Ditanya Bulan Zul Kodah Kenapa Kita bisa Jawab Tapi Kalau Ditanya Bulan Hapit Tanya Orang Betawi Bulan Silisawal Tanya Orang Sunda Sana Kenapa Bisa Disebut Dengan Bulan Zul Kodah Artinya Bulan Yang Duduk Sebab Orang Arab Dulu Sebelum Zaman Rasulullah Sallallahu Sallam Dilahirkan Orang Arab Tersebut Ini Ketika Memasuki Bulan Zul Kodah Dia Ini Tidak Melaksanakan Pemergian Jauh Dia Duduk Di dalam Rumah Dia Berada Di Wilayahnya Tujuannya Demi Untuk Menyambut Masyarakat Muslimin Wal Muslimat Sedunia Yang Akan Berangkat Menunaikan Ibadah Haji Jadi Mereka Kekak Kemana Mana Makanya Kalau disebut Dengan Bulan Haji Itu Tiga Bulan Pak Dari Shawal Zul Kodah Dengan Zul Hijah Memang Shawal Udah Bulan Haji Ya Pengertian Daripada Bulan Zul Haji Adalah Pengertiannya Bagi Orang Yang Mau Berangkat Haji Bagi Orang Yang Berangkat Haji Tersebut Itu Di Bulan Shawal Sudah Diperbolehkan Ketika Dia Memasuki Mikot Disitu Dia Sudah Diperbolehkan Niat Menunaikan Ibadah Haji Nah Disebut Dengan Bulan Zul Kodah Karena Dulu Orang Arab Tersebut Tidak Mau Berpergian Jauh Dia Duduk Di Dalam Rumah Dia Berdiri Di Tempatnya Demi Untuk Menyambut Jamaah Haji Dari Seluruh Dunia Jadi Seperti Itu Terlebih Lagi Kalau Kita Berbicara Tentang Ibadah Haji Sekarang Ibadah Haji Sekarang Nunggunya Berapa Tahun 42 Nunggunya Indennya Berapa Tahun 60 Ya Sekitar 30 40 Jadi Kalau Bapak Daftar Sekarang 30 Tahun Lagi Baru Berang Sulit Masih Seperti Itu Nah Oleh Karena Itu Rasulullah Menganjurkan Kepada Kita Bagi Orang Yang Memiliki Pengen Punya Pahala Haji Ini Salah Satunya Hadis Mengatakan Hadis Rokat Lalu Orang Tersebut Solat Dia Sunnah Isyrak Dua Rokat Maka Dicatat Oleh Allah Pahalanya Sama Seperti Menunaikan Ibadah Haji Sempurna Sempurna Dan Sempurna Amin Ya Robbal Makanya Alhamdulillah Untung Alhamdulillah Bagi orang Yang Mau Beritikab Bagi Orang Yang Berzikir Kepada Allah Subhanallah Setelah Waktu Subuh Untung Kita Lagi Ngaji Sekarang Coba Kalau Nggak Ngaji Di rumah Lagi Ngapain Ngopi Lagi Tidur Macem Macem Untung Macem Kita Oleh Karena Itu Di Bulan Ini Terus Kita Berisi Komah Ibadah Kepada Allah Dengan Harapan Mudah Mudah Allah akan Memberikan Keberkah Untuk Kita Semua Amin Ya Rahman Alhamdulillah Baik Kita Lanjut Kepada Kajian Masih Menerangkan Tentang Kitab Al-Barzanji Karangan Daripada Syekh Za'far Al-Barzanji Yang Mana Ditukil Dalam Kitab Madari Jus'ud Jadi Kitabnya Nama-nama Jus'ud Tidak Lain Dan Tidak Bukan Salah Satu Pengarangnya Itu Orang Banten Pak Itu Syekh Nawawi Al-Bantani Makanya Kitab Kitab-kitab Dari Timur Tengah Kalau memang Tidak Disyarahkan Dengan orang Kita Orang Banten Wah Ini sangat Sulit Sekali Makanya Syekh Nawawi Tersebut Ternyata Banyak Sekali Mengenukil Mensyarahan Beberapa Kitab Salah Satunya Yaitu Yang Beliau Syarahi Yaitu Karangan Daripada Syekh Zafal Al-Barzanji Dalam Kitab Madri Jus'ud Namanya Jadi Kitab Burinya Seperti Ini Baik Yang Ada Kitab Berjanjinya Buka Halaman 13 Ada Wahadzah Silkun 13 Aleniyah Ke 12 Wahadzah Silkun Nal Lomat Faro Iduhu Bayanus Sunati Saniyah Itu Ada Semua Ada Apa Ya Ada Nggak Nggak Megang Kitab Ada Ada Auzubillahi Nasyaiton Rajim Bismillah Rahman Rahim Wahadzah Silkun Nazzamat Faro Iduhu Bayanus Sunati Saniyah Saniyah Warof'ahu Ilal Kholilil Ibrahim Amsaka'an Hushari'u Wabah Wadenan Bilal Rahimin Indadawil Ulumin Asabiyyah Masih Kita Menerangkan Dalam Kitab Sirah Nabawiyyah Yang Mana Kita Masih Menerangkan Tentang Keturunan Yaitu Keluarga Tentang Silsilah Rasulullah Sallallahu Walaikum Jadi kita Perlu punya Anggapan Bahwasannya Silsilah Rasulullah Sallallahu Sallam Terus Sampai Dengan Kepada Nabi Adam Tersebut Ini dijaga Aliyah Allah Subhanahu Mata'ala Kemarin Kita Sudah Menerangkan Tentang Silsilah Rasulullah Sallallahu Sallam Yaitu Rasulullah Sallallahu Sallam Yaitu Nabi Muhammad Bin Abdullah Abdullah Bin Abdul Mutalib Bin Hashim Bin Abdul Manab Bin Kusay Bin Bin Kilab Bin Kilab Bin Murrah Bin Murrah Bin Kaab Bin Nu'ay Bin Golib Pihir Terus Setelah itu Bin Kinanah Terus Bin Malik Bin Nazor Bin Huzaimah Bin Mudrik Bin Ilyas Terus Sampai Dengan Kepada Adnan Nah Keluarga Keluarga Rasulullah Sallallahu Sallam Tersebut Laman 12 Yang mana Keluarga Keluarga Tersebut Itu Adalah Ibarat Kalung Silkun Nadomad Seperti Kalung Mutiara Yang mana Teringkai Tersusun Yaitu Dengan Yang Tinggi Jadi Keturunan Keturunan Rasul Dari Mulai Zaman Nabi Adam Sampai Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Itu Bagaikan Mutiara Yang Terikat Yang Terbingkai Yang Derajatnya Tersebut Itu Tinggi Hadis Surmarpu Ini Menurut Para hadis Yang memang Dirwayatkan Oleh Para hadis Jadi Keturunan Rasul Wassalam Tersebut Itu Mulia Bagaikannya Memang Yang Terikat Satu Sama Lain Terus Puncaknya Warofa Ilal Kholil Ibrahim Dan Terus Terus Atasnya Tersebut Sampai Dengan Kholil Siapa Kholil Yaitu Nabi Ibrahim Sallam Sedikit Saya Terangkan Kholil Itu Artinya Kekasih Kholil Artinya Kekasih Sementara Habib Juga Artinya Kekasih Jadi Kalau Nabi Ibrahim Memiliki Gelar Kholil Allah Kekasih Allah Nabi Muhammad Juga Memiliki Gelar Habib Allah Apa Habib Allah Kekasih Cuma Ada Perbedaan Antara Kholil Halil Allah Dengan Habib Allah Kalau Kholil Kekasihnya Tersebut Itu Sudah Melampaui Cobaan Cobaan Dan Juga Ujian Ujian Yang Diberikan Sehingga Nabi Ibrahim Tersebut Memiliki Gelar Kholil Sementara Kalau Habib Adalah Ya Memang Habib Tersebut Sudah Melalui Proses Ujian Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Sebelum Diciptakan Saja Ini Sudah Menjadi Kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kalau Nabi Muhammad Sebelum Diciptakan Dan Mengalami Proses Cobaan Yang Sangat Luar Biasa Setelah Melampaui Seluruhnya Baru Nabi Muhammad Tersebut Mendapatkan Gelar Habib Kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sedikit Diceritakan Dalam kitab Yang lain Dalam kitab Yang lain Kenapa Sebabnya Nabi Ibrahim Alayhi Salam Tersebut Ini Memiliki Gelar Halil Allah Pernah Satu Ketika Nabi Ibrahim Ditanya Alayhi Sahabatnya Ya Ibrahim Limat Takhoda Halilah Hai Ibrahim Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Kau Sebagai Seorang Kekasih Apa Tipsnya Nabi Ibrahim Sehingga Engkau Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dijadikan Seorang Kekasih Apa Nabi Ibrahim Yang pertama Kata Nabi Ibrahim Yang pertama Kenapa Sebabnya Saya Dijadikan Kekasih Oleh Allah Yang pertama Karena Saya Selalu Mendahulukan Perintah Allah Di atas Perintah Segala Segalanya Jadi Ketika Nabi Beritanya Ibrahim Kenapa Sama Dunia Kadang Kita Lebih Memilih Perintah Dun Dunia Betul Betul Nggak Kita Diperintahkan Kita Diperintahkan Buat Bangun Salat Subuh Bangun Bangun Tapi Napsu Memerintahkan Kita Buat Tidur Kebanyakan Kita Milih Padahal Sudah Jelas Muazzin Mengemandangkan Tuh Kalau Waktu Subuh As Salatu Khairu Minan Salat Itu Lebih Baik Daripada Tidur Maksud Baik Ini adalah Salat Tersebut Itu Lebih Bisa Mendekatkan Diri Kepada Allah Jadi Dahulukan Perintah Allah Orang Yang Mendahulukan Perintah Allah Maka Dia Akan Menjadi Kholilullah Maka Dia Akan Menjadi Kekasih Allah Subhanahu Mata Dahulukan Kalau Kita Rata-rata Perintah Allah Suka Dilanggar Mali Dilanggar Salah Satunya Duduk Di Majlis Ilmu Ngaji Apalagi Kalau Berbenturan Apalagi Kalau Berbenturan Dengan Masalah Dunia Nabi Ibrahim Selalu Mendahulukan Dan Nabi Ibrahim Ketika Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Tidak Pernah Bertanya Dia Tidak Bertanya Ya Allah Kenapa Diperintahkan Makanya Nabi Ibrahim Tersebut Termasuk Benda Mutaqin Makanya Gini Bedanya Orang Beriman Dengan Orang Bertakwa Kalau Orang Beriman Ketika Diperintah Oleh Allah Selalu Memberikan Penjelasan Untuk Yaitu Perintah Allah Kepada Orang Yang Beriman Tapi Beda Dengan Orang Mutaqin Karena Biasanya Orang Beriman Tersebut Itu Suka Banyak Nanya Mana Contoh Perintah Allah Kepada Orang Beriman Salah Satunya Kemarin Kita Diperintahkan Oleh Allah Untuk Melaksanakan Ibadah Saum Ketika Allah Subhanahu Memerintahkan Ibadah Saum Setiap Perintah Allah Kepada Orang Beriman Disitu Pasti Allah Subhanahu Memberikan Penjelasan Ayo Orang Beriman Diwajibkan Atas Kamu Berpuasa Apa Tujuan Daripada Puasa Ayo Beriman Ayo Orang Beriman Jangan Kamu Mendekati Perbuatan Jina Kenapa Sebabnya Jina Ayo Orang Beriman Diwajibkan Atas Kamu Salat Apa Tujuan Daripada Salat Tapi Untuk Orang Yang Bertakwa Sudah Tidak Banyak Bertanya Orang Orang Yang Bertakwa Ketika Diperintahkan Alay Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Selalu Berkata Dalam Dirinya Samina Wat Sudah Sudah Tidak Banyak Nanya Nabi Ibrahim Kenapa Nanya Ya Allah Kenapa Ya Allah Saya disuruh Nyembah Saya disuruh Menyembeli Anak Saya tidak Nabi Musa Nabi Musa Alay Salam Tersebut Mujizatnya Bisa Membelah Lautan Pada Saat Tersebut Mujizat Tersebut Bisa Membelah Lautan Bukan Berarti Mujizat Tersebut Permanen Nabi Musa Bisa Membelah Lautan Bisa Terjadi Seluruhnya Karena Ada Izin Allah Coba Kalau Nggak ada Izin Allah Nabi Musa Nggak ada Izin Allah Nabi Musa Sengaja Ngajak Mukul Tongkatnya Dipukul Kelautan Nggak ada Perintah Allah Kelautan Tebelah Nabi Ibrahim Sengaja Ngajak Kemarin Katanya Tidak Mempan Kebakar Sengaja Ngajak Nabi Ibrahim Bakar Dirinya Kebakar Karena Tidak Ada Perintah Tuh Nabi Ibrahim Jadi Seperti Itu Salah Satunya Nabi Ibrahim Itu Bisa Menjadi Halilullah Karena Dia Selalu Mementikan Perintah Allah Dan Yang kedua Nabi Ibrahim Kenapa Sebabnya Disini Diterangkan Menjadi Gerar Halilullah Karena Nabi Ibrahim Tersebut Yang kedua Selalu Mementikan Perintah Allah Karena Nabi Ibrahim Tersebut Ini Selalu Mementikan Perintah Allah Perintah Allah Di atas segalanya Makanya Perintah Allah Itu Salah Satunya Berupa Azan Berupa Solat Itu Kalau Kita Renungi Kalimat Azan Muazzin Selalu Mengundangkan Hayal Solat Hayal Mari Kita Solat Mari Kita Menuju Kebahagiaan Jadi Hakikatnya Kebahagiaan Hidup Yang Sejati Ketika Kita Melaksanakan Ibadah Sol Hayal Solat Jadi Kalau Kita Cari Islam Ini Kebahagiaan Lewat Materi Lewat Jabatan Lewat Harta Ternyata Kebahagiaan Yang Sesungguhnya Ada Ketika Kita Menjalankan Perintah Allah Dan Yang Terakhir Yang Ketiga Kenapa Nabi Ibrahim Bisa Menjadi Kata Nabi Ibrahim Saya Tidak Pernah Makan Kecuali Saya Undang Tamu Jadi Kalau Nabi Ibrahim Punya Kebiasaan Selalu Menyuguhin Tamu Tamu Makanya Dalam satu Raya Mengatakan Nabi Ibrahim Tidak Tidak Bisa Makan Kecuali Ngajak Orang Orang Supaya Makan Barat Punya Kebiasaan Daripada Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Salah Besok 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 Teraktir Orang Ya Sering 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 Nabi Ibrahim Kalau Itu Dalam satu Nabi Ibrahim Terus Halaman 14 Yang mana Nabi Ibrahim Tersebut Itu Amsaka Anhus Syariu Abba Yang mana Nabi Ibrahim Dalam Asyari Dalam Dalam Nabi Ini Yaitu Menahan Dan Menyebutkan Jadi Tidak Disebutkan Lagi Keturunan Terus Dimentok Sampai Dengan Nabi Ibrahim Malahi Kalau Disebutin Sampai Dengan Nabi Adam Kalau Nabi Adam Disebutin Lamaan Panjang Nabi Ibrahim Disebutin Dan Juga Tidak Diragukan Lagi Menurut Orang Orang Yang Memiliki Ilmu Atas Nasab Daripada Adnan Nasab Daripada Keturunan Kakek Boyang Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Tidak Diragukan Lagi Dari Adnan Karena Menurut Satriwayat Adnan Tersebut Merupakan Salah Satu Ahli Ibadah Ahli Ulum Ahli Ilmi Orang Orang Yang Dekat Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Mana Terus Ilah Zabih Ismail Nisbat Wa Muntaha Sampai Dengan Kepada Zabih Siapa Zabih Zabih Adalah Gelar Daripada Nabi Ismail Alaihi Salam Jadi Maksud Zabih Adalah Disini Menyembelih Menyembelih Ilal 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 Madbuhi Bil Amri La Bipili Disini Jadi Maksud Zabih Tersebut Adalah Disembelih Bil Amri Dengan Perintah La Bil Pili Bukan Pekerjaannya Jadi Kalimat Zabih Bukan Nabi Ibrahim Disembelih Bukan Nabi Ibrahim Diperintahkan Disembelih La Bil Pili Tapi Tidak Dikerjakan Awas Karena Segala Sesuatu Terjadi Segala Sesuatu Terjadi Itu Karena Kehendak Allah Bukan Karena Perintah Allah Paham Segala Sesuatu Terjadi Itu Karena Kehendak Allah Bukan Karena Perintah Allah Emang Ada Yang Allah Perintahkan Tapi Allah Subhanahu Tidak Kehendaki Allah Perintahkan Tapi Allah Tidak Kehendaki Ada Mana Salah Satunya Allah Subhanahu Atala Memerintahkan Kepada Nabi Ibrahim Untuk Menyembelih Put Putranya Apa Itu Perintah Allah Perintah Allah Tetapi Allah Tidak Menghendaki Terjadi Ibrahim Tersebut Itu Menyembelih Putra Putranya Ya Paham Seperti Perintah 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 Hai Manusia Ya Ya Ayuh Nas Itaku Robakum Takwalah Kalian Semua Kepada Tuhan Engkau Yang sudah Menciptakan Engkau Nah Itu Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Manusia Agar Manusia Tersebut Beriman Agar Manusia Tersebut Menyembah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Perintah Allah Tapi Kejadiannya Kenyataannya Apakah Seluruh Orang Beriman Tentu Tidak Paham Tentu Tidak Segala Sesuatu Terjadi Karena Kehendak Allah Bukan Karena Perintah Allah Ada Yang Allah Kehendaki Paham Ada Yang Allah Kehendaki Tapi Tidak Diperintahkan Oleh Allah Allah Kehendaki Tapi Tidak Allah Perintah Perintahkan Mana Contohnya Kufurnya Orang Orang Berdosa Kufurnya Orang Berdosa Ketika Ada Perbuatan Perbuatan Yang Tidak Itu Bukan Perintah Allah Tetapi Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan Kehendak Dan Kehendak Disini Pasti Ada Hikmah Hikmah Seperti Ada Orang Nipu Terjadi Penipuan Tidak Allah Perintah Makanya Kalimat Wama Kholaktul Jinnah Wal Insail Aliyah Budun Tafsirnya Begini Cara Nyurahnya Kan Kebanyakan Di kita Kalau secara Lafat Tidak Aku Cintakan Jin Dan Manusia Kecuali Beribadah Kepadaku Aku Tidak Mencitakan Jin Dan Manusia Kecuali Beribadah Kepadaku Pengertiannya Wama Kholaktul Jinnah Wal Insail Aliyah Budun Pengertiannya Aku Tidak Manusia Dan Jin Tidak Aku Perintahkan Kecuali Aku Perintahkan Untuk Menyembah Kepadaku Diperintah Diperintahkan Disetelnya Allah Menciptakan Bukan Untuk Menyembah Tetapi Seluruhnya Jin Dan Manusia Diperintahkan Untuk Menyembah Kepadaku Karena Segala Sesuatu Yang Terjadi Bukan Karena Perintah Allah Tetapi Yang Terjadi Karena Kehendak Allah Paham Ya Seperti itu Memiliki Gelar Zabih Namanya Jadi Zabih Tersebut Adalah Gelar Daripada Ismail Al-Maduhi Bil-Amri La Bil-Fi'li Ya Perintahnya Tersebut Disembelihnya Bil-Amri Dengan Perintah La Bil-Fi'li Yaitu Bukan Dengan Pekerjaannya Sampai Dengan Zabih Ismail Keturunannya Al-Islam Juga Yaitu Ismail Tersebut Sebagai Orang Yang Memlampaui Yang Mempunyai Nasab Dan Juga Yaitu Nasab Dan Batas Daripada Pernasabah Jadi Diterangkan Sampai Jadi Tidak Sampai Kepada Nabi Adam Al-Islam Kita Terangkan Fa'adim Bihi Min Iqlid Al-Lakot Kawakib Zuliyah Makanya Fa'adim Bihi Agungkanlah Alangkah Agungnya Nasab Rasul Rasul Dari Untayan Pertama Dari Untayan Seperti Ibarat Permata Bintang Bintang Yang Bergelapan Jadi Alangkah Agungnya Nasab Nabi Sampai Luar Biasa Sedikit Ini Ketika Menerangkan Tentang Nasab Rasul Rasul Sallallahu Sallam Ketika Saya Terangkan Seperti Ini Ada Orang Pertanya Kepada Saya Ustaz Katanya Nasab Rasul Rasul Sallallahu Sallam Tersebut Itu Dijaga Dijaga Sampai Dengan Nabi Adam Sallam Pertanyaannya Lalu Bagaimana Tentang Ayah Daripada Nabi Ibrahim Sallam Ayahnya Siapa Namanya Azar Azar Kita Ketahui Apa Kegiatannya Pekerjaannya Pembuat Patung Pembuat Berhala Ada Yang bertanya Masa Ustaz Seorang Anak Pembuat Berhala Bisa Keturunan Rasul Sementara Nikahnya Bagaimana Bapaknya Nabi Ibrahim Paham Tidak Mungkin Sperma Yang Tidak Suci Paham Tidak Mungkin Sperma Yang Tidak Suci Melahirkan Seorang Anak Nabi Ibrahim Sallam Sini Juga Banyak Makanya Kaum Kaum Ada Yang Menyimpangkan Makanya Pantas Kalau Quran Mengatakan Bahwa Makan Ibrahim Yahudi Awala Nasroni Jadi Mereka Diaku Nabi Nasroni Ngaku Yahudi Juga Ngaku Karena Dari Nasab Situ Jadi Mereka Mengatakan Lalu Bagaimana Ketika Azar Tersebut Ketika Azar Tersebut Itu Pernikahannya Pernikahan Azar Tersebut Itu Dengan Istrinya Sementara Pernikahannya Itu Bagaimana Tidak Membaca Dua Kalimat Syahadat Tidak Sesuai Dengan Syariah Sementara Azar Tersebut Adalah Pembuat Patung Bahkan Jelas Dalam Ayat Kur'an Mengatakan Kola Ibrahim Li Abi Azar Atat Tahyu Aslaman Alihah Saya Katakan Ya Betul Kalau Memang Di Kur'an Kalimatnya Kola Ibrahim Li Abihi Ibrahim Berkata Li Abihi Kepada Bapak Azar Tapi Hakikatnya Sebetulnya Para Muhadisin Para Muhadisin Menerangkan Bahwa Azar Tersebut Itu Bukan Bapak Kandung Kandungnya Bukan Bapak Aslinya Bukan Bapak Aslinya Karena Tidak Mungkin Keturunan Rasul Keturunan Rasul Sampai Nabi Ibrahim Tersebut Ada yang Memang Terputus Ada yang Memang Tidak Halal Lalu Kenapa Dalam Al-Quran Tersebut Itu Disebut Dengan Kalimat Ab Dengan Kalimat Bapak Nah Ini Kalau Orang Arab Dulu Ya Kalau Orang Arab Dulu Dia Memanggil Manggil Kepada Orang Yang Dekat Tersebut Dengan Kalimat Bapak Karena Memang Betul Nabi Ibrahim Dari Kecil Itu Diasu Oleh Azar Jadi Makanya Ngebapain Gak Beda Kita Kalau Di Sunnah Biasanya Mau Mamang Mau Orang Lain Disebutnya Kakak Mana Ayat Itu Coba Kita Perhatikan Dalam Salat Al-Baqarah Ketika Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Nabi Yaakub Menanyakan Ketika Nabi Yaakub Nabi Yaakub Alayhi Salam Tersebut Itu Mamut Nabi Yaakub Berkata Kepada Anak Mata'budu Namin Ba'di Hai Anakku Apa Yang Kamu Sembah Setelah Aku Wafat Kata Anak Anaknya Ya Bapakku Aku Menyembah Tuhan Kamu Dan Tuhan Bapak Bapak Kamu Bapak Ibrahim Bapak Ismail Padahal Ibrahim Ismail Tersebut Itu Nabi Ibrahim Bapak Bapak Jadi sebetulnya Kalau dalam Tapsir-tapsir lain Mengatakan Azar Tersebut Bukan Ayah Kandung Daripada Nabi Ibrahim Alayhi Salam Bukan Ayah Kandung Tapi Memang Diurus Diurus Oleh Azar Lalu Kemana Ayah Kandungnya Menurut Satu Ayah Kandungnya Tersebut Itu Wafat Ketika Nabi Ibrahim Alayhi Salam Tersebut Itu Belum Dilahir Dilahirkan Makanya Ini Yang Perlu Diruskan Karena Banyak Sekali Statement Yang Mengatakan Bahwa Keturunannya Cacat Sampai Sini Ada Keturunan Tidak Halal Jadi Keturunan Yang Asli Tersebut Dalam Kitab Kitab Yang Lain Seperti Dalam Kitab Tafsir Marogi Ibnu Kastir Ibnu Carir Mengatakan Itu Bukan Ayah Kandung Daripada Nabi Ibrahim Alayhi Salam Itu Bukan Ayah Kandung Yang Perlu Diluruskannya Karena Tidak Mungkin Pernikahannya Tersebut Itu Orang Tuan Nabi Ibrahim Tersebut Itu Pernikahannya Tidak Sesuai Dengan Syari Syarihan Seperti Itu Ini Yang Memang Perlu Kita Luruskan Supaya Keyakinan Kita Kota Hidrat Karena Mereka Orang Orang Yahudi Orang Orang Nasroni Juga Ngaku Bahwa Nabi Ibrahim Adalah Golongannya Makanya Dibantah Oleh Kur'an Seperti Itu Terus Wa Kaifala Wasayyidul Akram Sallallahu Wasayyidul Wasayyidul Kaifala Bagaimana Tidak Sedangkan Tuan Rasulullah Sallallahu 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 Wasayidul 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 Makanya Dalam hal ini Kita harus Meyakini Bahwa Misalnya Zuriah Rasul Wasayidul Tersebut Terjaga Keturunannya Dari Sifahil Jahiliyah Dari Pernikahan Bangsa Jahili Jahiliyah Karena dulu Sifah Zahiliyah Itu orang Jahiliyah Dulu Pak Punya Satu Pernikahan Yang Kalau Dia suka Boleh Tukar Tukar Pasangan Boleh Tukar Tukar Pasangan Si A Pasangannya Dengan Istrinya Si B Dengan Istrinya Si A Dan Si B Tidak Suka Dengan Pasangannya Dia Tukar Itu Pernikahan Jahiliyah Sifahul Jahiliyah Itu ada Seperti itu Nah Dalam hal ini Pernikahan Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Itu Bersih Daripada Sifahul Jahiliyah Pernikahan Sifahul Jahiliyah Yang Sifahul Jahiliyah Tersebut Ada Pernikahan Yang Memang Dilaksanakan Yaitu Perjinahan Di zaman Jahiliyah Itu tidak Mungkin Karena itu Saking Mulianya Nasab Suci Nasab Rasul Sallallahu 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 Sehingga Disini Ditukilkan Satu Bait Satu Syairan Nasabun Tahsibul Ula Bihulahu Koladadha Nuju Mahal Jauh Jadi disini Dima Satu Bait Nasabun Tahsibul Ula Bihulahu Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Yaitu Adalah Kamu harus yakin Akan ketinggian Nasab Dan bersihnya Seperti bintang Zauja Aries Yang merangkai Daripada bintang Bintang Jadi harus Kita yakini Bahwa keturunan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Tersebut Itu terjaga Habba Dan ikda Sudah Diwafah Khawarin Antafihil Yatimatul Asma Jadi Alangkah Indahnya Untain-untain Kesempurnaan Dan kemegahan Sedangkan engkau Yaitu padanya Terdapat Mutirat tunggal Yang memang Terpilih Jadi Alangkah Mulianya Alangkah Indahnya Keturunan Rasulullah Sallallahu Sallam Sehingga Rasulullah Sallallahu Sallam Tersebut Itu nasabnya Disucikan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi harus Meyakini Bahwa Nasab Rasulullah Sallallahu Sallam Adalah Suci Dari mulai Jaman Nabi Adam Sampai Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Wala Wassalam Makanya Banyak juga Yang memang Berkata Bagaimana Tentang Keturunan Rasul Karena itu Sebelum Jaman Rasul Sudah Dibangta Oleh Ini Seluruhnya Memeluk Agamai Islam Dan Seluruhnya Suci Terbebas Daripada Sifahul Jahili Baik Ada Waktu Kurang Lebih Dua Menit Lagi Tiga Menit Lagi Sebelum Waktu Syuruk Silahkan Yang Pertanya Selamat Banyak Jaman Wah Wah Dari Oden Bokadai Sipuan Assalamualaikum Wurah 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 Setelah Kejadian Melihat Nabi Ismail Apakah Nabi Ismail Meninggal Aku Yul Habido Nabi Ismail Kemana Kamu Hilang Atau 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 Oh Gitu Terima kasih Sampai Ya Setelah Peristiwa Penyembelihan Pertanyaan Nabi Ismail Kemana Ngilang Begitu Aja Ismail Itu Kemana Nabi Ismail Tersebut Itu Ngilang Gitu Aja Nah Tentu Saja Nabi Ismail Alislam Tersebut Itu Meneruskan Da'wah Bapaknya Nabi Ibrahim Aleyhi Salam Meneruskan Da'wah Nabi Ibrahim Aleyhi Salam Itu Yang Berada Di Kota Mekah Memang Kalau Dalam Kisah-kisah Memang Tidak Terekspos Kata Paswani Kemana Tadi Sambil Bercanda Apa Jadi Padidak Kurban Bercanda Memang Tidak Terekspos Dari Ismail Ismail Tersebut Siti Hazar Tersebut Terus Keturunan Keturun Keturun Keturan Tersebut Seluruhnya Menjadi Paranhab Nabi Rata-rata Menjadi Paranhab Nabi Awas Ada Nabi Ada Rasul Itu Berbeda Setiap Rasul Pasti Nabi Tapi Tidak Setiap Nabi Rasul Disitu Beliau Berdakwa Di kota Mekah Menyebarkan Kota Mekah Sempat Kemadina Sempat Kembali Lagi Ke Syam Irak Ke Syriah Namun Lebih Menetap Di Kota Mekah Beliau Berdakwa Terus Disana Menyebarkan Ajaran-ajaran Keturunan-keturunan Bapaknya Dan beliau Tersebut Itu disana Menjaga Daripada Kaabah Menjaga Kaabah Yang dibuat Oleh Bapaknya Ketika Sampai Dengan Ajal Kematian Menjemput Dirinya Jadi Beliau Lebih Memfokuskan Di kota Mekah Untuk Menjaga Bangunan Daripada Kaabah Terus Berdakwa Disana Sampai Dengan Datanya Kematian Memang Tidak Diceritakan Tapi Kalau Dalam Hadis Hadis Dalam Perawi Perawi Itu Memang Diceritakan Keturunan Keturunan Tersebut Itu Menjadi Para Nabi Yang Mala Nabi Tersebut Itu Selalu Mensyiarkan Agama Sampai Dengan Saat Ini Nabi Ismail Tersebut Ya Tentu Nabi Ibrahim Ada Di Depannya Menurut Satri Wiat Kalau Memang Diceritakan Sebetulnya Saya Simpen Pak Son Ini Buat Tar Anonok Tapi Gak Apa Cerita Ini Sebetulnya Kita Simpen Jadi Ketika Nabi Ibrahim Mala Salam Mendapatkan Perintah Perintahnya Dari Malam Pertama Dari Malam Pertama Di Bulan Dulhijjah Malam Pertama Malam Kedua Terus Perintah Cuman Karena Memang Mimpinya Rasul Itu Tidak Mimpinya Tersebut Itu Ditunggangi Oleh Syetan Akhirnya Pas Malam Ke Delapan Puncaknya Disebut Dengan Tarwiah Itu Hari Keraguan Wah Keraguan Apakah Mimpi Ini Datang Dari Allah Perintah Ini Datang Dari Allah Atau Tidak Atau Mimpi Setelah Hari Arofah Dia Arofah Mengetahui Arofah Sudah Terang Sudah Jelas Artinya Disitu Dia Tersebut Sudah Jelas Bahwa Ini Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Saat Itu Nabi Ibrahim Tersebut Manggil Anak Is Mael Cuman Namanya Anak Soleh Nih Nusat Riwayat Ismail Pada Saat Itu Ada Yang Mengatakan Usianya 7 Tahun Ada Yang Mengatakan 12 Tahun Ada Yang Mengatakan 15 Bahkan Ada Yang Mengatakan 5 Tahun Berarti Kalau 5 Tahun Kita Ambil Yang 5 Tahun Sedang Lucu Lucunya Pak 5 Tahun Kalau Sekolah Kelas Berapa TK Coba Bayangin Bapak Punya Cucu TK Sedang Lucu Lucunya Apa Enggak Oh Sedang Sayang Sayang Bayangkan Cuman Karena Ismail Tauhid Sudah Kuat Ya Bunaya Dipanggil Hai Anakku Anak Kecil Semalam Aku Bermimpi Sebetulnya Bukan Semalam Aku Bermimpi Aku Sudah Bermimpi Berulang Kali Tafsir Aku Diperintahkan Bapak Disuruh Untuk Menyembeli Bagaimana Pendapat Kamu Ya Abad Ibn Al Mat Tukmar Kerjakan Apa yang diperintah Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bayangin Anak Segera Gitu Sudah Kerjain Insyaallah Minas Sabirin Insyaallah Saya akan Sabar Melihat Mendengar Perkataan Daripada Ismail Kecil Yang lucu Yang sangat Imut-imut Yang disayangi Langsung Bercucuran Air matanya Nangis Tiba saatnya Penyembelihan Tersebut Sebelum Disembeli Malamnya Sebelum Disembeli Paginya Mau disembeli Paginya Mau disembeli Sebelum disembeli Malam terakhir Ibrahim Coba kita bayangkan Masuk ke kamar Ismail Melihat Anaknya Allah Diusap Palahnya Dicium Dibayangkan Ketika dia Menggendong Anaknya Pasir kecil Padahal Nabi Ibrahim Tersebut Sulit sekali Mendapatkan Seorang Anak Tiba saatnya Waktu penyembelihan Tiba saatnya Waktu penyelian Ya Dibawa Ismail tersebut Itu ke Satu Bebatuan yang besar Begitu satu Bebatuan yang besar Langsung pada saat tersebut Nabi Ibrahim Sempat gemetar Tangannya Sempat gemetar Apa Perintah daripada Anaknya Ya Bapak If'al If'al Kerjakan Kerjakan Hai cepat Cepat Bapak Cepat Karena ini perintah Allah SWT Begitu diperintahkan Sebelum disembeli Ibrahim Menatap Menatap Jauh matanya Ibrahim Anaknya Diusap rambutnya Dicium pipinya Dicium Kedinya Dia peluk Sangat luar biasa Akhirnya dengan kalimat Dia membaca takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillah Ilham Begitu pisau tersebut Sampai Kepada Tenggorokan Sampai kepada Leher Ibrahim Ibrahim Masih mundur lagi Dia peluk lagi Dia usap lagi Dia tatap lagi Anaknya yang begitu Dia sayangi Begitu mau digorok lagi Dia peluk lagi Dia tatap lagi Sehingga dia tidak mampu Melihat tatapan anaknya Menurut Satriwayat Ya Bapak Tutup mataku ini Dengan satu Kain Agar engkau tidak bisa Melihat mataku Akhirnya menurut Satriwayat Ada yang ditutup Ada yang juga mengatakan Tidak Begitu pisau tersebut Sampai kepada Ya leher Daripada Nabi Ibrahim Nabi Ismail Digodot-godot Disembelih Apa yang terjadi Ternyata itu tidak Tidak mempat Ini ternyata Sudah Ternyata Nah disitu Turun Wahyu Daripada Malaikat Ternyata Agar Agar Nabi Ibrahim Kambing Kambing aja Masih Sudah Menyembelih Saja Pengorban Orang Demi untuk Melaksanakan Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Nabi Ibrahim Lebih Disitu Lebih mencintai Allah Daripada Mencintai Segala Segala Lebih Mendahulukan Perintah Allah Daripada Dan dia Buktikan Karena itu Menjalankan Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Ya seperti itu Wallahu Wala Misawa Ya Zalikram Wala Ikarim Ya Sohabat Rasul Ajmain Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan Syakirin Hamdan Naimin Hamday Afin Amai Kapi Mazidah Syafaat Rasulullah Assalamuala Assalamuala Allahumma Kfiril Muslimina Wal Muslimat Wal Muminina Wal Muminat Alah Ya Iminum Wal Amati Arham Arham Allahumma Taqbal Minna Inna Kanta Samir Allahumma Allahumma Nabi Almi Allahumma Nabi Almi Allahumma Hidayah Wa Misna Bila Ilaha Allahumma Muhammad Rasulullah Inna Kala Kulisheng Qadir Allahumma Inna Nasalu Akhir Hadal Yawm Fathahu Nasrahu Wahudah Nur Barakatahu Waduh Bikami Syarih Hazal Yawm Syarima Fih Syarima Baada Ya Daiman Lami Azali Arham 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 Naya Mujib Sairin Istajid Wa Alhi Allah Rabbana Atina Fidun Ya Asana Bilahi Ratih Asana Wa Kina Azab Alham Alham Subhanak Allahumma Biham Dika Asyadu Allah Ila Ila Anta Astag Bidu Kawat Bila Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh